selamat menikmati 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 Nah, bicara pancaroba nih Pancaroba nih identik banget ya dengan penyakit ya teman-teman Nah, ini kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan lebih ekstra nih Supaya kita tuh kebal terhadap penyakit yang datang di masa pancaroba seperti ini Nah, apalagi ditambah pandemi-pandemi covid-19 seperti ini Nah, sebelum itu ya teman-teman Nikmal seperti biasanya nih Bakalan memberikan tips Nah, hari ini Nikmal memberikan tips untuk menjaga kesehatan di masa pancaroba seperti ini ya Nah, sebelum itu Nah, seperti biasanya ya Nikmal akan mempersembahkan satu buah lagu dari penyanyi-penyanyi kita ya Nah, mungkin hari kemarin ya Nah, hari kemarin kita mengeluarkan satu lagu dari penyanyi nasional kita ya Nah, hari ini menduk-menduk seperti ini Edaknya kita dengerin siapa nih Dengerin internasional kali ya Nah, ini ada persembahan satu lagu dari Nikmal ya Dari JCJ Flashlight Nah, sebelum itu Nikmal mau pesan nih kepada teman-teman ya Supaya tetap stay tune di Pemuda Sarjana FM ya Setelah lagu ini Nikmal bakalan kembali lagi nih teman-teman Nah, langsung aja ya Check it out JCJ Flashlight Nah, itu dia satu lagu dari JCJ Flashlight ya teman-teman Oh, gimana ya teman-teman Sudah semangat? Nah, sesuai janji Nikmal nih Nikmal bakalan memberikan tips Untuk menjaga kesehatan di masa pancaroba nih teman-teman Nah, musim pancaroba selalu identik nih Dengan hadirnya penyakit Nah, penyakit nih Bukan sekedar flu, batu Nah, ini ada juga demam, diare, tipu Nah, ini dihasilkan dikarenakan musim pancaroba seperti ini ya teman-teman Nah, saat memasuki pergantian Musim Cuaca menjadi tidak menentu ya Apalagi Sekarang Kita lihat ya sekarang ya Ini mungkin sekitar radio pemuda Sajiannya FM ya Sekitar anten berpaung Sungi Santa Stafet Itu lagi mendung ya teman-teman Nah, ini nggak tahu nih ya Nanti hujan atau malah panas banget ya Nah, karena Musim pancaroba nih Kita nggak bisa prediksi ya cuacanya Nah, selain cuaca berubah-rubah nih Intensitas anginnya juga berubah loh teman-teman Bertambah Kencang ya teman-teman Nah, ini yang punya rumah di bawah pohon Ini hati-hati ya teman-teman Tetap jaga-jaga nih ya Takutnya nanti Hal yang tidak diinginkan Seperti Pohon robo Itu bisa terjadi ya Nah, karena cuaca berubah-rubah seperti ini Dan intensitas udara Eh, angin Angin juga berubah nih ya teman-teman Nah, badan kita Kekebalahnya juga berubah nih teman-teman Nah, kita harus memiliki daya tahan tubuh yang optimal Nah Jadi bagaimana sih cara menjaga tubuh Biar tetap optimal di masa pancaroba seperti ini Nah, ini ada cara pertama ya teman-teman Makan makanan bergizi Nah, makan makanan bergizi nih Seperti makan sayur Makan buah-buahan Ini sangat-sangat Bermanfaat bagi tubuh ya Untuk menambah gizi tubuh ya teman-teman Bagi yang makan Eh, bagi yang suka makan Mungkin Daging ya teman-teman Ini Dimohon dikurangi ya teman-teman Soalnya ini Daging ini ya tinggi lemak Dan tidak bagus untuk kesehatan ya teman-teman Kalau mungkin sekali-sekali Boleh lah Kalau keseringan nih bisa tensi ya Apalagi yang punya tensi nih Nah, mulai sekarang Kamu wajib nih Makan makanan yang Gizinya banyak ya teman-teman Jangan makan Makanan cepat saji Nah, makan cepat saji ini Tidak bagus nih teman-teman Makan mie Nah, itu makanan cepat saji itu Nah, ini ada cara kedua ya Jangan lupa cukup minum Nah, cukup minum ini Sangat mempengaruhi ya Soalnya Di dalam tubuh kita ini Kebanyakan Di dalam istikah ini Yang banyak air ya teman-teman Makanya kita harus Menjaga tubuh kita Supaya fit itu Untuk minum yang cukup Nah, ini minum yang cukup nih Berapa sih? Minum yang cukup itu Sebanyak 8 gelas setiap hari Nah, ini 8 gelas setiap hari ya Nggak sulit kan ya teman-teman Nah, ini ada kurangi Minum-minuman bersoda Nah, ini minuman bersoda Ini nggak bagus ya Bagi tersehatan ya teman-teman Nah, ini ada juga Minum-minuman tinggi gula Nah, ada lagi Minum-minuman berkafein Nah, berkafein ini Contohnya seperti Kopi teman-teman Nah, ini untuk ibu baku Nah, yang suka ngopi nih Dikurang-kurangi ya teman-teman Soalnya nih Nggak bagus banget ya Waktu pancarobat seperti ini Minum Kopi banyak-banyak ya teman-teman Nah, ini karena apa? Dikarenakan minuman bersoda Minuman tinggi gula Dan kafein ini Membuat perut kembung Nah, perut kembung ini Bisa menyebabkan Hal-hal yang tidak diinginkan ya Nah, ini Perut kembung ini Jangan dianggap sepele ya teman-teman Karena bisa Mengakibatkan Penyakit yang seperti Angin duduk ya Angin duduk ini Bisa sampai ke Kematian ya teman-teman Nah, ini Menakutkan sekali ya teman-teman Nah, ada lagi Cukup tidur Nah, ini yang suka Bergadang ya teman-teman Nah, ini yang suka Bergadang nih Sekarang Dikurangi-kurangi dulu lah Di masa pancaroba nih Tapi jangan mentang-mentang Musim pancaroba aja ya Dikurangi Soalnya nanti Nggak bagus juga Bagi kesehatan ya Bergadang Nah, tidur yang cukup itu 7-9 jam teman-teman Nah, misalnya Kita tidur jam 8 Nah, kita mungkin Ambil 9 jam ya Mungkin sampai jam 6 pagi ya Nah, ini Yang kekurangan tidur Satu jam Menurut penelitian Bisa mengakibatkan 70% dari Kekebalan tubuh kita Berkurang teman-teman Nah, ini yang suka Bergadang sampai jam 3 pagi Ini bagaimana ya teman-teman Nah, ini ada Kelola stress dengan baik Nah, stress ini Ini juga berpengaruh loh teman-teman Dalam Pengoptimalan Kekebalan tubuh Nah, bukan Pengoptimalan ya Pengurangan Kekebalan tubuh kita Teman-teman Nah, ini bagi ibu-ibu Bapak-bapak Jangan suka Mengkhawatirkan Anaknya ya teman-teman Soalnya ditakurkan nanti Ini bisa terefek Pada kesehatan ya Nah, ini yang Anak-anaknya nih Jangan bandel ya teman-teman Jangan Jangan Suka Mengkhawatirkan Kedua orang tua ya Nah, ini yang Apalagi yang punya pacar nih Doinya Nggak ngecat ya Nah, ini juga stress ya teman-teman Nah, dikurang-kurangin nih Nah, supaya tidak stress nih Kamu bisa melakukan Refleksi nih Seperti Membaca Nah, mungkin yang suka membaca nih Melakukan hobi-hobi kita ya Nah, ini ada meditasi juga Yoga Mendengarkan musik Makan-makanan yang kita suka Nah, makan-makanan yang kita suka nih Nah, kalau nikmannya Suka bakso ya teman-teman Mungkin itu bisa menghilangkan stress ya Nah, ini ada juga Menonton Nah, bermain Nah, ini yang nggak punya teman ya Bisa bermain Dengan Hewan peliharaannya ya Nah, ini yang mungkin suka melihara ayam ya Yang melihara ayam Nanti Bermain dengan ayamnya ya Nggak ada teman Tapi Mustahil ya Jaman sekarang Nggak ada teman Apalagi ada android ya Teman-teman dunia mayanya Banyak banget ya Nah, ada lagi Olahraga Nah, dimana-mana Olahraga ini penting ya Teman-teman Nah, olahraga ini juga dapat Menjaga fungsi tumbuh Dengan baik Ini dikarenakan Olahraga akan mengurangi Peragangan Dan mendukung Tumbuhnya sel-sel Untuk melawan infeksi Nah, ini dia Fungsi dari olahraga itu Teman-teman Makanya itu Olahraga itu sangat penting ya Mungkin banyak ya Disarankan oleh dokter-dokter kita Ketika kita Berobat ya Teman-teman Itu kalau udah sehat Pasti dibilangnya Bu Nanti olahraga ya Sesudah Sehat gitu Nah, kalau bekerja di rumah nih Bisa kok Sambil Olahraga Sambil mengeluarkan Keringat ya Teman-teman Mungkin yang Gak punya Peralatan nih Kan kebanyakan orang ya Kalau olahraga nih Kita gak ngegym yuk Ini kan banyak peralatan ya Teman-teman Nah, kamu bisa kok Olahraga tanpa menggunakan peralatan nih Seperti Burpee Lounge Push up Nah, ini Bagi para cewek nih Yang gak suka Hal-hal seperti itu ya Mungkin kamu bisa Olahraga Seperti Menyapu Nah, ini menyapu Soalnya Juga termasuk olahraga ya Teman-teman Karena bisa mengeluarkan keringat nih Nah, sambil-sambil bantu-bantu orang tua kan Dapet pahala Nah, ini juga dapet Kesehatan ya Teman-teman Nah, ini ada berikutnya ya Teman-teman Ini juga termasuk terakhir ya Nah, ini Jaga kebersihan diri dan lingkungan Jaga kebersihan diri dan lingkungan Ini sangat penting ya Tama-teman Apalagi Di masa-masa pandemi Seperti ini Soalnya kita kan Kalau di masa pandemi Kita diharuskan Mencuci tangan Sebelum kita masuk ke rumah Atau berjabat tangan Dengan teman ya Atau setidaknya kita pakai hand sanitizer ya Nah, kamu wajib nih ya Menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar kamu Untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh Soalnya kita lihat ya Kalau badan kita kotor tuh Penyakit Mudah ya Melekat di dalam badan kita ya Nah, kamu bisa nih Menerapkan dengan cara rutin Cuci tangan Selama 20 detik Nah, 20 detik ini Sangat berharga banget ya Teman-teman Walaupun sebentar Manfaatnya itu banyak banget ya Teman-teman Nah, jika masih ada sampah Yang tertumpu di selokan Nah, ini bagi Mungkin di kota-kota ya Kebanyakan Sampah-sampah itu digantung ya Di depan pagar Nah, itu nanti bisa Jatuh ke selokan Nah, ini Cepat-cepat bersihkan ya Teman-teman Supaya tidak menjadi Sarang Penyakit ya Nah, ini juga ada Tutup rapat-rapat Semua sampah Serta Menutup tempat Penampungan air Agar tidak menjadi Sarang nyamuk Nah, ini Selain virus Bakteri Juga Nyamuk ini Juga Menyebarkan penyakit Ya, teman-teman Seperti malaria Demam berdarah Nah, ini Sangat bahaya sekali ya Teman-teman Nah, tempat yang kotor ini Akan menjadi rumah Bagi hewan-hewan Pembawa virus Dan bakteri Nah, tentu saja Membuat kamu Mudah terserang penyakit Nah, ini dia Alasannya Kenapa kita Diharuskan Untuk Membersihkan diri Dan lingkungan Sekitar kita ya Teman-teman Nah, itu dia Tips untuk menjaga Kesehatan di masa pancarobat Seperti ini ya Teman-teman Nah, itu dia ya Teman-teman 6 cara Menjaga kesehatan Di masa pancarobat Seperti ini Nah, jam sudah menunjukkan Pukul 8 lewat 20 menit Nah, ini yang menunjukkan Bahwa Nikma harus undur diri Ini teman-teman Nah, bagi para pendengar Setia Nikma nih Jangan bersedih hati Ya teman-teman Besok Pukul 8 lewat 20 menit Nikma bakalan Kembali lagi nih Tentunya di tips-tips Ya, insya Allah Akan bermanfaat ya Bagi para Listener semua ya Nah, Nikma pesen nih Sebelum itu Setelah ini ya Nikma bakalan digantiin oleh Layla nih Di dalam Pusik Di dalam program Di dalam program Muspop Musikpop Nah, ini yang suka Lagu-lagu pop ya Nah Stay tune aja Di 97,6 Pemuda Sajang FM Ya teman-teman Nah Nikma minta maaf nih Jika ada Kesalahan kata Mungkin dalam Perbuatan Nikma ya Dalam pengucapan Mungkin Ada kesalahan Nikma mohon maaf ya Teman-teman Langsung aja ya Nikma undur diri Besok kita ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh